Intro Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini saya hendak membagikan firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 5 ayat 36b yang berbunyi Jangan takut percaya saja Ayat ini adalah cuplikan dari kisah Yesus yang membagikan anak perempuan Yairus Kepala Rumah Ibadat dan menyembuhkan perempuan yang perdaraan selama 12 tahun Yairus, seorang Kepala Rumah Ibadat atau Sinagop Kalau zaman sekarang mungkin seperti Gembala Sidang Mempunyai seorang perempuan yang pasti sangat dikasihi Yang telah dipelihara selama 12 tahun Jadi kita tahu bersama bahwa rata-rata anak perempuan lebih dekat ke ayahnya Dan anak laki-laki lebih dekat ke ibunya Sehingga sudah pasti Yairus sangat dekat dengan anak perempuannya ini Tapi sayang, dalam umur 12 tahun anak ini menderita sesuatu penyakit yang parah Saya yakin bahwa Yairus sudah mengarahkan segala daya upayanya Untuk menyembuhkan anak perempuannya ini Tapi tetap gagal Kalau kita lihat di zaman sekarang Banyak bapak-bapak yang bersedia untuk menjual ginjalnya Untuk menyembuhkan anak perempuannya Banyak sekali dimensi semua hal tersebut Bisa kita bayangkan Betapa tertekannya Yairus pada saat itu Dia tidak bisa dibuat apa-apa lagi Kemudian dia mendengar bahwa Yesus datang ke tempatnya Ke daerahnya Saya yakin bahwa Pasti timbul secercah harapan buat Yairus Untuk menyembuhkan anak perempuannya Sehingga dia segera untuk Ketempat Yesus Untuk minta tolong menyembuhkan anaknya Situasi Yairus itu Saya yakin setiap detik pasti berharga Karena anaknya sedang dalam keadaan kritis Bisa kita bayangkan Kalau kita sedang mengejar pesawat Dimana jalanan macet Pasti kita akan merasa Hari yang mirip seperti Yairus Itu tiap detik berharga Setelah sampai di sana Bertemu dengan Yesus Dengan susah payah Dan Yesus bersedia untuk ke rumahnya Tapi dalam perjalanan ke rumah Yairus Tiba-tiba muncul seorang perempuan Yang mengalami perdaraan selama 12 tahun Sama dengan umur anaknya Yairus Kalau Yairus 12 tahun penuh kasih sayang Kemudian anaknya hendak direnggut oleh penyakit Perempuan ini 12 tahun dicekam oleh penyakit perdaraan Dan dia ingin melepaskan diri dari penyakit tersebut Yang hebat dari perempuan ini adalah Dia sangat yakin Bahwa kalau dia menyentuh jubah Yesus Penyakitnya akan sembuh Kalau kita lihat disitu banyak sekali orang berkerumum Pasti banyak juga yang sudah menyentuh jubah Atau bahkan tubuh Yesus Tapi tidak ada mujizat yang terjadi Hanya perempuan ini Mereka juga punya pasti banyak permasalahan Tapi masalah mereka tidak selesai Jadi perempuan ini Sangat yakin bahwa dengan menyentuh jubah Yesus Masalahnya penyakitnya akan selesai Dan ketika dia menyentuh jubah Yesus Mujizat terjadi Seketika dia juga perdarahannya berhenti Dan Yesus merasakan ada kuasa yang mengalir keluar Dan ketika Yesus bertanya Hanya perempuan itu mengaku Yesus berkata bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau Tapi akibat peristiwa tersebut Berjalan Yesus tertunda Dan seorang keluarga Yairus datang mendapatkan mereka Dan mengatakan bahwa Anak perempuan Yairus telah meninggal Sehingga tidak perlu lagi Yesus ke rumahnya Situasi ini bisa kita bayangkan Seperti apa perasaan Yairus Mungkin diantara kita ada yang pernah mengalami Atau sedang mengalami masalah seperti Yairus Dimana persoalan yang bertubi-tubi Mungkin kita sudah mengurangkan banyak waktu Tenaga, pikiran, bahkan harta untuk pekerjaan Tuhan Tapi kok masalah kita tidak selesai-selesai Bahkan di tengah permasalahan dan penderitaan kita Datang lagi wabah korona Yang menambah permasalahan kita Menambah wabah hidup kita Tapi kalau kita lihat Apa jawaban Yesus Yesus berkata Jangan takut Percaya saja Suatu kalimat yang Sangat melegakan Kalimat yang kita perlukan untuk saat-saat ini Karena ada semua permasalahan manusia Pemasalahan yang paling menakutkan adalah Penyakit dan kematian Mari kita lihat setiap kali ada yang ulang tahun Ucapannya hampir seragam Yaitu Panjang umur Sehat selalu Artinya Jauhkan dari kematian Jauhkan dari penyakit Dan dua-dua ini yang sedang menghadapi Dihadapi oleh Yesus Yaitu perempuan yang penderahan Dan anak Yairus yang sudah meninggal Yesus berkata kepada Yairus Jangan takut Percaya saja Ini bisa Yesus katakan karena Lagi sudah dua ribu tahun lalu Yesus pernah Mati Dan mengalahkan maut dan bangkit Akan kita peringati Sekarang Jumat Agung Dan Pasca pada hari ini Kalau suatu orang pernah mengalami satu hal Dan dia berhasil mengatasinya Dan kalau dia berkata jangan takut Kita wajib percaya Itu terbukti Anak Yairus berhasil dibangkitkan Sehingga keluar istilah talitakun Ayat Anakku Bangunlah Aku berkata kepadamu Bangunlah Tidak pun permasalahan kita Ingat kata Yesus Jangan takut Percayalah Itu juga dengan Babah Corona Jangan takut yang berlebih-lebihan Sehingga membuat tubuh kita lemah Malah kita kena penyakit Tapi juga kita jangan lagi Terlalu berani Sehingga kita mencobai Tuhan Sudah tahu itu berbahaya Kita Tetap ngeyel Ikuti anjuran pemerintah Cuci tangan Batasi Interaksi dengan yang lain Waktu sudah kita lakukan Ampun yang terjadi Jangan takut Percaya saja Karena Tuhan kita lebih besar Daripada segala kemasalahan kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton